Lukisan-lukisan Joko Beki itu satire yang realis. Mustinya dia belajar dari lukisan itu. Itu poin positifnya. Poin negatifnya sangat mungkin bahwa memang itulah nasib Presiden Jokowi, yaitu sebagai Petruk. Mungkin ditaruh di Mona supaya orang selalu bisa lihat bahwa pernah ada Petruk yang berupaya untuk jadi raja dan gagal. Yow, yow, yow. Masih terus bersama dengan Bung Roky Gerong. Bung Roky lagi ramin nih soal lukisan Petruk dari Ratu yang dibeli oleh Presiden Jokowi itu. Harganya sih katanya sampai miliaran menurut pengakuan pelukisnya Joko Beki. Kita nggak tahu sampai berapa gitu. Anda tahu ya siapa Joko Beki? Tahu dia pelukis lekrah kiri yang selalu berupaya untuk membuat satire dalam rangka kritik sebetulnya. Jadi lukisan-lukisan Joko Beki itu satire yang realis. Karena tidak ada sublimasi di situ, tidak ada penggambaran yang terlalu abstrak. dan saya tahu sejarah keseni rupaan Joko Beki sebagai orang politik. Dulu juga di jaman Orde Baru Joko Beki melukis, jadi viral dulu itu, berburu celeng. Oh celeng ini babi hutan ya? Babi hutan yang digambarkan sebagai ketamakan Orde Baru itu. Dan memang setelah Joko Beki melukis itu, Orde Baru jatuh. Jadi kalau Pak Jokowi membeli lukisan Petruk jadi ratu dan semar kusirnya, ini aneh modifikasi. Kalau dalam payang kan Petruk jadi ratu saja ya, tidak ada semar yang jadi kusir. Ya itu mungkin Pak Jokowi sedang membeli otobiografinya tuh. Kenapa bisa begitu? Ya karena Petruk jadi ratu itu kan ledekan sindiran bahwa negara akan kacau kalau dipimpin oleh orang yang nggak mampu tuh. Kan itu pesan dari Petruk jadi ratu. Apalagi di belakangnya ada semar yang mengendalikan, yang dianggap sebagai, tadi kita udah bicara tentang plutokrat. Jadi ratu yang dikendalikan oleh orang yang lebih tahu tentang keadaan sebetulnya. Nah itu yang disebut sebagai boneka sebetulnya. Jadi itu satire. Nah kalau Pak Jokowi beli itu saya kira Pak Jokowi tahu kan. Dia sebagai orang Jawa. Orang Jawa. Atau memang dia nggak mengerti sindiran-sindiran di dalam karya Joko Beki. Nah ini yang menimbulkan banyak spekulasi. Dan orang menganggap bahwa makin lama makin jelas tanpa ada ahli Presiden Jokowi sendiri sudah memperlihatkan autobiografinya. Buat dia suka lukisan itu dan kalau dia mengerti mestinya dia belajar dari lukisan itu. Itu poin positifnya. Poin negatifnya sangat mungkin bahwa memang itulah nasib Presiden Jokowi yaitu sebagai Petruk. Yang di belakangnya ada semar. Ini tafsir kesenian aja. Sama seperti dulu kita tafsirin. Celeng itu mana sih sebetulnya. Nggak ada satu orang punya yang bilang Celeng itu adalah Presiden Soeharto. Nggak ada yang berani bilang begitu. Belakangan baru orang mengerti itu. Walaupun mahasiswa udah anggap ya itu yang dimaksud oleh orang baru Celeng. Jadi selalu ya lukisan-kelukisannya Joko Beki itu menimbulkan apa? Tafsir yang kontroversial gitu. Tapi suasana politik akan mengarahkan tafsir pada sesuatu yang sedang berlangsung tuh. Itulah realisme dari pelukis-pelukis selekra kan begitu sebetulnya. Kalau tadi kan Anda menyebut sebagai dari sisi positifnya. Apalagi kan kemudian rencananya Pak Jokowi lukisan yang besar ukurannya 5x2 meter kalau nggak salah. Jokowi dia akan ditaruh di istana baru di Kalimantan Umur. Anda setuju nggak kalau itu ditaruh di istana? Ya itu sebagai museum seni rupa ya layak di situ. Tapi nanti Presiden berikutnya mungkin akan turunkan itu karena dianggap tidak cocok dengan filosofi Presiden yang baru. Ini kan permainan tafsir. Nah yang lebih ajaib kenapa Presiden sudah memastikan bahwa lukisan itu akan tiba di istana yang baru. Padahal istana yang baru itu belum tentu berhasil karena beberapa semar masih berkelahi tentang apa yang mesti dibangun di situ lebih dahulu tuh. Dan siapa yang akan dapat kontrak. Semar mana yang akan dapat kontrak membangun itu. Jadi itu soalnya tuh. Nah saya bisa lihat bahwa Presiden memang di kepalanya sudah bersiap-siap untuk pindahkan ibu kota. Padahal sebetulnya yang mesti dipindahkan itu kepala negara bukan ibu kota negara tuh. Kalau ibu kotanya tidak jadi dibangun dan kemudian istana juga baru tidak dibangun menurut Anda cocoknya foto itu lukisan itu taruh di mana? Mungkin ditaruh di Mona supaya orang selalu bisa lihat bahwa pernah ada Petruk yang berupaya untuk jadi raja dan gagal. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi siapa tahu namanya juga tafsir nasib. Nah tapi kalau kita lihat cerita sejarahnya sendiri kalau pewayangannya sendiri kan kemudian diturunkan oleh Semar Petruk. iya karena memang merusak sistem. Iya. Oke. Terima kasih.